Halo saya Tuhan Nestor, saya pendeta Arkam. Video keempat dengan Talahu Abdul Musafri. Tadi ngomongin timnas, ngomongin Arema. Arema itu setahun apa? Semusim atau dua musim? Dua musim. Dua musim. Kenapa bertahan? Padahal Arema kayak gitu loh. Gajian, sempat gak gajian lama. Kenapa bertahan di Arema? Sebenarnya yang bikin saya betah di Arema itu kekeluargaan waktu itu. Secara kekeluargaan pemainnya ini. Terus yang kedua, selain nama besar klub, yang supporternya juga luar biasa gitu. Ya daerahnya, kotanya nyaman. Itu kenapa saya bertahan di sana. Terus masalah gaji itu kan terbayar semua di musim pertama. Terus saya dapat tawaran lagi tahun berikutnya. Kebetulan pas waktu itu, gonjang-ganjing Arema IPL ISR. Oh, iya, iya, iya. Ketika, tadinya semua kita di Arema ISR loh. Cuma karena sudah diambil alis sama waktu itu dari Angkora, PT Angkora itu, akhirnya Yayasan berpindah, berpindah tangan. Dari Arema itu ke Arema IPL. Nanti, Musafri ikut ke Arema IPL? Iya, tadinya saya di Arema ISR tuh. Yang pemain-pemain Arema ISR waktu 2011. Sepuluh, 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 sepuluh. Itu semua di ISR. Terus kemudian kita, karena along waktu itu bilangnya semua, Ikut yang resmi? Yang resmi, waktu itu resmi itu. itu karena yang IPL kita ke IPL lagi itu semua setelah dari IPL itu ternyata along suruh kita kembali lagi ke ISL Oh gitu Iya jadi konjang kancing waktu itu saya balik ke ISL kita udah semua tuh teman-teman semua udah-udah ke ISL waktu itu kebetulan di pegang Pak Iwan Lianto udah disana bahkan sudah terima DP tiba-tiba Alam manggil lagi ke arema IPL katanya yang benar yang ini jadi udah dua kali pindah nih ceritanya nih bahasanya bilang gini wah kita udah terima DP nih karena enak gimana gitu udah ini yang benar soalnya ya udah kita ke arema IPL soal itu nantilah diurus sama manajemen dan sambil ketemu alurniawan Iya jadi udah selesai dari situ itu sudah di arema IPL karena sudah resmi di sana kita udah sempat main gitu suruh pindah lagi ke arema ISL itu sudah pernah sempatnya udah 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 kita udah sempat ya Oh akhirnya karena itu saya ambil keputusan saya Amir yang pemain-pemain Amir Udin sekarang pelatih bernama Roman Kemelo waktu itu Esteban Esteban Hermawan Gunawan waktu itu ayah yang ini Gunawan-Gunawan Dwi Cahyo Oh guna Cahyo oke oke nah itu termasuk keepernya si siapa kalau nggak salah Haji Saka Haji Saka ya itu kita tetap disana di PR karena waktu itu kan kita tanya tuh ke manajemen Angkora kira-kira ini yang aslinya yang mana karena kita juga takut salah yang begitu dia bilang yang resmi yayasan ini udah diakuisisi sama Angkora Oke ini buktinya terus masalah nih kontrak semua seandainya pun kita nggak ikut kompetisi mereka di atas metrai tetap kita bayar 100% oke nah disitu keyakinan kuat saya dan teman-teman yang lain ya udah kita tetap disini gitu akhirnya itu kenapa kita tetap di Angkora dan akhirnya yang mewakili AFC waktu itu juga arema Angkora pelatihnya Milo ya bukan pelatihnya Dejan Dejan Antoni sebelumnya Milo sebelumnya Milo cuman karena Milo nggak jadi datanglah Dejan mimpin yang arema IPL jadi ada putut waringin jati segala macam ya putut waringin jati Legimin Raja Legimin Harja ya itu mereka pindah kesana di Desulaiman ya akhirnya kita dengan materi seadanya aja waktu itu ikut IPL kan kompetisi resmi waktu itu memang IPL hanya kita ikut itu sempat ikut AFC lolos 4 besar sempat masuk 4 besar kalah di Arab itu ya disitu tapi itu gaji nggak lancar gaji malah justru lancar banget malah justru arema ISL waktu itu yang nggak oke tapi akhirnya ya kayak gojang-gajang ini ini yang kayaknya jadi 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 apa namanya jadi pemain kayak gitu jadi enggak ngerti apa-apa kan pemain tuh kenyapnya main dibayarkan gitu profesional gitu nah itu itulah jadi saya gini ini nggak saya nggak bahas dualisme IPL ya ini cuma pengalaman Musafri betul ISL IPL ISL lagi IPL nya kayaknya bertanya dengan keputusan memang pertanyaannya adalah yang resmi ini ya iya betul Oke kita ikut yang resmi lah itu sampai IPL selesai Iya sampai selesai waktu itu memang apa cuman yang nggak ikut waktu itu Esteban Esteban karena dualisme itu akhirnya dia memutuskan pulang-pulang oke ke Ruguay oh IPL selesai juaranya waktu itu apa ya sama juara nggak sih ada juara nggak sih waktu itu enggak enggak sampai selesai kan ya oke oke setelah itu ke terus saya dari situ saya pindah ke Persebaya sempat ke Persebaya tapi sebelum ke Persebaya saya sempat di Perseman Manokwari di Jogja waktu itu itu masih IPL oh yang mainnya di Sleman ya betul ya Oh pelatihnya Ruli Nere pelatihnya waktu itu Archan Yuri Archan Yuri iya 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 yang dia nggak bisa main di kandangnya ya betul itu ISL ya yes IPL 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 setengah musim disitu karena gajinya nggak dibayar saya pindah ke Persebayaan tapi itu sama sekali nggak dibayar sama sekarang iya iya sempat dibayar beberapa bulan cuman sampai sekarang saya masih punya kontrak terminasi gaji dengan mereka sampai sekarang lupain aja ya habis itu ke Persebayaan iya Persebayaan setengah musim di Valdo Alves pelatihnya waktu itu siapa Adi Santu Sob bukan Fabio Fabio oh Fabio Oliveira iya betul Fabio yang pegang waktu itu saya Andi Andi Taufik iya betul si siapa namanya si Sunaji iya baiknya Sunaji keepernya Indra Pras itu IPL ya masih IPL iya setelah keluar dari situ baru saya ke Persebayaan Bangung Raya ini tim fenomenal nih 2014 ya iya kalah cuma sama Persib Bandung di final iya di final padahal pertandingan penyisian menang ya ya udahlah Tuhan menggariskan seperti itu kita nggak usah bahas yang lain maksudnya tapi tim itu keren banget ya ya dengan materi yang biasa aja tapi prestasinya luar biasa itu ingat banget Iya saya apa ya kita main lawan Persib istilahnya di satu-satu daerah itu ya dua kali pertemuan di Liga kita nggak pernah kalah di penyisian 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 nggak bakal itu tim keren banget ah pelatih-pelatihnya kan di janjian ya asesnya si Nova juga enggak ternyata belakangnya Hermawan Hermawan belakangnya sama Boban Nikolik Nikolik buban Nikolik terus kipernya siapa kipernya Dennis Romanoff Hermawan Boban Nikolik tengahnya si Rizky Pelu ya Rizky Pelu terus ada Anggo Julian Anggo Julian depannya Gaston tapi Gaston jalan main ya Gaston petaran pertama main terus cedera iya cuman cedera terus petaran kedua BP udah oke BP jadi duet summon BP sama iya jadi di kiri saya di kanan saya kadang di kiri saya kanannya David Lally gantian sama Wawan Febrianto yang sekarang di Borneo iya itu bagus-bagusnya itu kencang-kencang nah itu itu lancar nggak gajian disitu ya Alhamdulillah lancar cuman memang enggak gede ya besar tapi pridenya di Bandung itu PBR luar biasa satu musim doang itu ya 2004 itu saya ingat banget setelah itu dijual harusnya harusnya lawan semifinal persif itu bisa kalah iya sebenarnya kalau waktu itu kita gaji terakhir itu dibayar pengurusnya datang bonus aja karena bonus kita di delapan besar itu ada sekitar setiap pemain itu ada sekitar 15-20 itu nggak dibayar makanya itu sampai asingnya juga nggak mau main karena itu mungkin mungkin saja sih karena target awal itu kan memang hanya bertahan aja jangan sampai degredasi cuman karena kita Alhamdulillah ada prestasi bagus sampai lolos mungkin ya salah ya siapa tahu mungkin itu dananya aja udah enggak enggak kalau hanya ngelihatnya mainnya itu Spartan itu aja Wawan Febrianto rezeki pelu itu masih muda 22 masih sangat terutama wawan itu ya wawankan dari belakang versi itu gila tuh wawan-wawan mainnya wawan walaupun dari Sromanov itu udah 40-an lebih ya waktu itu ya bagus itu bagus banget ya bener tapi ingat banget kalau nggak golin si Nova push up ya kalau kalau memang sudah kita udah seperti itu jadi perjanjian kalau ada gol semua pelatih sama pemain cadangan harus push up ya itu memang yang dibuat apa ya kekeluargaannya ini memang bagus kompak banget gitu karena dengan mat kalau membuat saya sih materi enggak biasa-biasa aja pemain muda semua pemain muda semua waktu itu adiknya eh adiknya Kakaknya Kakaknya api terestalur rapi-rapi yang polisi sekarang yaitu pokoknya pemain muda-muda Iwan Fathurrahman Iwan Fathurrahman sekarang sekarang yang di Persikabo itu nah sempat di Persikabo ya sadang haji tenang sadang haji tenang ya yang rata ya sekarang itu pemain-pemain tapi enggak tahu ya Dejan itu menurut saya paling keren di tim itu ya tim itu dia memang di Arema termasuk sukses dia cuman ya yang paling sukses dia yang namanya bikin dan sampai sekarang dia bagus harum itu ya di Belita Bandung Raya kalau arema kan materinya jelas bagus ya kalau ini materi biasa dan BP udah teman di Persija ya iya bener karena kita main lawan Persija di GBK kebetulan sayang asis dia kita menang 2-2-2-0 apa 1-0 yang guling BP BP yang luar biasa tapi ya itulah sepak bola artinya ya setelah walaupun setelah dari situ dia kembali pakai Persija tapi ya itulah artinya kekenangan dia main di luar Persija di klub di Indonesia tapi ya itu yang salah satunya yang nggak lolos Oke tadi kepotong dikit soal PBR tadi masih PBR itu di eranya satu musim itu ya itu merahirkan banyak bintang Kim Kurniawan itu ke Persib ya gara-gara iya betul iya seandainya di sumifinal mengalahkan persipura itu persib mungkin di final belum tentu iya saya itu pasti saya bukan takabur sih tapi waktu itu kemungkinan itu aja dari omongan-omongan pemain Persib itu aja kalau seandainya kita bisa ngalahin apa Persibura mereka udah khawatir sekali untuk final karena karena kenyataannya di penyisian tidak pernah menang ya Persija juga tidak susah menang PBR makanya ya ya jadi memang di apa di PBR itu disitulah banyak kelahir pemain-pemain apa yang dibuat Dejanah ini jadi bintang sekarang ya 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 itu salah satunya yang sampai sekarang tuh Kim Kim Kurniawan Rizky Peluawan Bebrianto Iman Fatur Rahman Doli Gultong itu bagus-bagus yang pemain yang nggak punya nama akhirnya sampai sekarang mereka berhasil itu itu yang luar biasa dari PBR itu yang seri karena memang dengan materi yang biasa-biasa yang nggak punya nama akhirnya jadi bintang itu sama yang ngajak siapa Dejan Iya yang ngajak sendiri Dejan karena waktu itu Dejan oke tolong minta bantu saya di PBR buat bantu dia di sana ya saya bilang oke lah enggak masalah karena hubungan baik saya dengan dia sampai saat ini juga sebenarnya masih berhubungan baik berhubungan baik sih sama cuman ya itulah apa memang waktu itu memang mungkin jodoh lah di PBR akhirnya ya kita bikin satu tim kecil yang ya tadinya mungkin dianggap spele oleh yang lain akhirnya bisa berprestasi sampai kita lolos kelapa besar dan itu buat saya apa sejarahnya buat saya apa luar biasa gitu artinya saya sudah bilang klub-klub besar ya tanah air banyak tapi disitulah saya belajar banyak hal di PBR dengan materi yang seperti itu dengan tim yang hanya kecil dengan apa pemain-pemain yang nggak punya nama ini kita bisa sampai kelapa besar karena yang saya lihat disitu yang ditanamkan kekeluargaan kita Spartan di dalam latihan di dalam pertandingan Nah itulah yang sekarang yang saya lihat masih banyak apa tim-tim di Indonesia yang tidak seperti tidak seperti itu banyak pemain klub besar dengan pemain bintang tapi permainannya kita bisa lihat dia enggak family nya enggak kuat ya ya itulah mungkin pengalaman saya ketika nanti mungkin kedepannya pelatih ya mungkin fondasinya yang harus kuat keluarganya itu oke ini video keempat satu lagi video biarin bosan teamu safri kita nanti habis ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati